Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar terkait perkalian vektor fisika. Oke, yang pertama kita perlu tahu bahwa perkalian vektor fisika itu ada dua bentuk. Yang pertama bentuknya itu adalah dot atau berupa titik. Dan satu lagi itu cross atau perkalian silang. Jadi nanti kita akan bahas kalau dot itu seperti apa, kalau misalkan cross itu seperti apa. Oke, kita langsung ke contoh soal saja. Oke, soal pertama. Diketahui dua buah vektor A sama B itu dideskripsikan A itu adalah 5I min 6J plus 3K. Lalu B-nya itu adalah min 2I plus 7J plus 4K. Nah, kita mau menghitung yang A dot B, perkalian A dot B. Perkalian A dot B itu seperti apa cara pengerjaannya? Mari kita bahas. Yang pertama, A dot B. Untuk perkalian A dot B, kita harus mengkalikan persukunya. Atau begini maksudnya. Di sini kita kan punya I ya. Nah, kita kalikan nih. 5 kita kali dengan min 2. Atau kita pakai simbol perkalian aja. 5 dikali min 2. Kemudian kita tambah dengan yang J, yaitu min 6. Kita kalikan dengan plus 7. Kemudian kita tambah lagi dengan plus 3 sama plus 4. Kemudian kita hitung. 5 dikali min 2 itu adalah min 10. Ini berarti min 42. Kemudian ini 12. Berarti nanti didapatkan hasilnya adalah min 40. Jadi, perkalian A dot B itu menghasilkan hasil sebesar min 40. Selanjutnya, untuk perkalian A cross B, caranya adalah pertama kita buat dulu bentuk matriks seperti ini. Kemudian di sini kan ada I, J, sama K. Kemudian untuk yang A itu punya nilai 5I, kita tulis min 6J, sama 3K. Kemudian yang B kita tulis di bawahnya, yaitu min 2, 7, sama 4. Oke, jadi pertama kita tulis dulu. Kemudian ingat bahwa nanti di sini ada tanda ini tuh selalu positif, ini negatif, dan ini positif. Gunanya untuk apa? Nanti kita lihat. Kemudian setelah itu kita sama dengankan. Nah, setelah bentuknya seperti ini, maka kita akan bikin matriks yang lebih kecil dengan isi 4. Oke, jadi kita bikin seperti ini, lalu kita kalikan dengan I. Nah, caranya gimana? Caranya adalah bagian, untuk yang bagian I, itu bagian I-nya kita hapus. Ini kita silang nih gampangannya. Berarti sisanya berapa? Min 6 sama 7. Jadi I-nya itu kita tutup, maka sisanya adalah min 6 sama 7 sama 3 sama 4. Tandanya positif ya, tadi ya yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu tandanya negatif, berarti nanti dikurangi, karena kita mau cari untuk yang J, berarti J-nya kita tutup yang tengah. Nah, jadi ini kita tutup nih. Kemudian kita tulis sisanya. Sisanya adalah 5 min 2 sama 3 terus 4. Kemudian yang ketiga, tandanya kan positif lagi, berarti kita tutup yang K-nya, berarti sisanya adalah 5 min 2, min 6, 7, K. Sampai situ paham ya? Jadi nanti ada beberapa part yang akan kita tutup, seperti itu. Kemudian, kalau sudah, maka kita hitung. Selanjutnya yang caranya kita hitung, itu adalah kita kalikan yang silang seperti ini, yaitu min 24, lalu kita kurangi dengan hasil persilangan yang satunya, yaitu 21. Kita tulis I. Kemudian, dikurangi, kali silang lagi, 20, min, ini min 6 ya, seperti ini. Kemudian ditambah, oh, C-nya belum kita tulis. Kemudian ditambah, 5 kali 7, itu 35, dikurangi 12. Kita kali K. Setelah itu, mari kita cek, di sini berarti berapa, 45, I, kemudian 20 plus 6, 26, berarti min 26, J, kemudian yang ini berarti plus 23, K. Nah, ini adalah perbedaan hasil antara perkalian cross sama perkalian dot. Selanjutnya, untuk yang nomor 2, di sini, vektornya sudah diketahui, kemudian kita disuruh A cross B, eh, sorry, A dot B. A dot B ya, oke, berarti A dot B bisa kita hitung, I kali I, berarti 1 kali min 3, kemudian kita tambah dengan min 6 kali 1, min 6 kali 1, kita tambah dengan yang K, yaitu min 1, bawahnya itu nggak ada K, berarti kita tulis 0. sehingga, sehingga didapatkan min 3, min 6, min 1, berarti dapat, oh sebentar, sorry, min 1 kali 0, itu 0 ya, berarti seperti ini, maka dapat min 9. Kemudian, untuk yang B, misalkan yang dicanyakan itu adalah A cross B, maka kita susun dulu, vektornya di sini ada I, C, sama K, kemudian A-nya itu berarti ada 1, min 6, sama min 1, kemudian, kemudian min 3, 1, sama 0, karena K-nya yang terakhir tidak ada. Oke, kalau sudah seperti itu, mari kita bikin untuk matriks yang kecil-kecilnya, matriks untuk yang I-nya dulu, berarti I-nya kita tutup, sisanya adalah min 6, sama 1, min 1, sama 0, ini tandanya plus, min plus, berarti min, masukkan ke J, J-nya kita hilangkan, ada 1, min 3, min 1, 0, kemudian plus lagi, untuk yang K, berarti 1, min 3, min 6, sama 1. Lalu kita hitung, cara hitungnya adalah kali silang ya, berarti 0, min 1, kemudian dikurangi, 0, min 3, 1, min 8, plus. Maka didapatkan 1, min 3, min 17, berarti 1, plus 3, min 17, sama, oh sorry, sorry, sebentar, ini kan kalau perkalian yang cross, kita tidak perlu hasil ya, berarti ini jangan lupa dikalikan I, ini kali J, ini kali K, berarti hasilnya adalah I, plus 3J, min 17, K, oke hasilnya seperti ini.